Kalau papi itu sebenernya welcome aja siapapun yang dekat sama aku Asalkan membawa positif, asalkan aku juga nyaman, aku juga senang Tapi senang-senang aja, asalkan aku bahagia sama semua orang Tapi papi juga ikut support, ikutkan Bukan gak goda-godain juga nih, gak gududuin gitu Gimana mungkin, baper gak sih sama bunda sendiri? Bunda suka bercanda juga, kalau misalkan sama papi Terus ya, kalau benda beringet, namanya juga orang tua Namanya juga sering bercanda-bercanda gitu Kalau misalkan aku lagi ngobrol, lagi berdua sama dua Tiba-tiba bunda dateng, atau papi dateng, ngecohing gitu Kenapa yang bercanda-bercanda doang? Dua-duanya udah kasih lampu hijau berarti ya? Iya, ya gitu Tapi kamu di jodoh-jodohin gitu gimana? Kenapa? Kamu di jodoh-jodohin gitu gimana tanggapannya? Dijodoh-jodohin sama siapa-sama orang-orang Menetizen gitu Kalau sama Aiki gitu Jadi waktu dulu udah lama banget, di dalam satu video Youtube Pernah kan ketemu sama Om Sule juga Kayak gitu Om Sule sama papi kayak bercanda-bercanda gitu Gimana kalau kita kenalin nih, ini sama Caca Terus ya dijodoh-jodohin, ya kita besanan nih Nah kemarin gitu sempet akhirnya baru pertama kali aku ketemu Eh baru pertama kali, gak waktu lama banget aku ketemu lagi Karena tuh kemarin ada salah satu Youtube channel yang ngundang aku Ngundang Aiki, ngundang anaknya Om Andre, anaknya Tante Nuno itu untuk bikin satu konten gitu Dan saat itu juga akhirnya Om Sule bikin video ceritanya ngenalin iki ke aku Dan bercanda-canda dijodoh-jodohin Dan ternyata juga banyaknya Fizen yang emang pengen ngeliat Kita dikenalin gitu ya karena itu juga Jadi ya kenalan Sebenernya karena bercanda-bercandaan bapak-bapak doang sih Kalau sama Aiki Tapi satu-satunya jadi Hah? Kriterinya aku mah rahasia Semua ya aku lagi yang tau Karena aku juga bingung Apa? Maksudnya gak sering sih karena kemarin juga baru Baru kenal juga, baru ketemu, baru puteran omar mungkin Sekarang sih enggak Tapi udah klop ya sama Dul ya? Hah? Terus rencananya kapan? Aduh abang kadang-kadang Udah klop berarti ya sama Dul ya? Ya kan udah sing main, udah sing ngobrol ya, nyambung aja sih gitu lah Terus rencananya Tapi kalau di luar kerjaan sering jalan bareng gak? Hah? Gak lama jalan naik-naik di lalu Teman-teman Tapi lebih serak sama Dul ya? Hah? Lebih seraknya sama Dul ya? Ya karena aku udah lebih kenal duluan Jadi lebih nyaman aja Lebih nyaman? Hah? Ya gitu deh Iya Mirip soalnya mirip Iya Gak lama sih ya Katanya ada yang nyarau Saya petangnya loh Ketingan Sebenernya Enggak Karena Karena emang gitu kita beneran baru ketemu Terus ngobrol, nyambung, nyadekan Jadi sering ngobrol aja tiap hari gitu Mungkin Terus gue sekali Kita ngobrol, ngobrol, ngobrol Main bareng Ya Itu Tapi suka cari saling curhat gak sih sama Dul? Iya Iya Gak Tapi ada bikin lagu tentang Dul gak nantinya? Mungkin kamu sendiri Pengen bikin lagu tentang Dul? Kan waktu itu Kan aku sama Dul itu Suka kadang-kadang bikin lagu Spontan gitu Yang sebetulnya Aku bikin lagu tentang dia Dia tentang aku gitu Tapi kalau sampai sekarang sih Baru kayak Dikit-dikit doang Kayak lagi main-main piano iseng Abis itu kita nyanyi-nyanyi Bikin lagu Tapi kalau seriusnya Itu sih belum ada Sekarang Kalau misalkan digabungin nih lagu-lagu yang udah kita nyanyiin spontan Itu mungkin udah banyak banget Udah sealdu mungkin jadi Sebenernya udah banyak banget Tapi Belum diseriusin aja Tapi ada lagu yang spesial gak? Mungkin buat pre-wedding nanti Aduh pre-wedding jauh banget ya Belum lah itu mah Malaman kata Asalkan Papi soal Dul Papi soal Dul Papi soal Dul Papi itu sebenernya welcome aja Siapapun yang dekat sama aku Asalkan membawa positif Asalkan Aku juga nyaman Aku juga seneng Papi seneng-seneng aja Asalkan aku bahagia sama semua orang Pasti Papi juga ikut support gitu Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax